Cerita pilu Tammy Abraham diserang rasisme ibu sampai menangis Tammy Abraham menjadi salah satu pemain yang diserang masalah rasisme musim ini Striker muda Chelsea 2 mengaku ibunya sampai menangis mengetahuinya Di awal musim 2019-2020 serangan rasisme ke pesepak bola bermunculan selain dua pemain Manchester United, Paul Pogba dan Marcus Rashford, Abraham sudah kenal lebih dulu Pemain 21 tahun itu diserang rasisme usai gagal mengeksekusi penalti di Piala Super Eropa kontra Liverpool 15 Agustus 2019 yang manat Chelsea kalah adu penalti 45 di laga tersebut Abraham banyak dilecehkan di media sosial yang rupanya membuat ibunya sampai menangis Aku ingat ketika berbicara dengan ibu, dia begitu emosional, dia berurai air matu jelas Abraham saat di wawancara CNN International Dia hanya berpikir kenapa dia itu jelas tidak menyenangkan melihat putranya mendapat pelecehan bagiku Aku adalah karakter yang kuat Itu tidak terlalu memengaruhiku, tapi tentu memengaruhi orang-orang yang tidak punya pribadi Seperti kuujarnya Tammy Abraham sendiri tampil api bersama Chelsea di Liga Inggris 2019-2020 Ia sudah mencetak empat gol dari empat laga perdananya Terima kasih telah menonton!